Sosok Joko Trias Moro, anggota DPRD diduga tampar Sarpam. Harta kekayaan capai 1,7 miliar rupiah. Baru-baru ini viral di media sosial rekaman video seorang anggota DPRD, Tulung Agung, yang diduga menampar Sarpam RSUD Dr. Iskak. Diketahui anggota DPRD Tulung Agung yang diduga menampar Sarpam RSUD Dr. Iskak bernama Joko Trias Moro. Video rekaman Joko Trias Moro, anggota DPRD Tulung Agung, yang diduga menampar Sarpam RSUD Dr. Iskak ini diunggah oleh akun Instagram MajelisKopi08 pada Senin 3 Juli 2023. Joko Trias Moro diduga menampar Sarpam RSUD Dr. Iskak lantaran tidak terima, diperingati tidak boleh membawa anak kecil ke rumah sakit. Pasca viral di media sosial, Joko memberikan klarifikasi kronologi menurut versinya. Ia menyatakan narasi yang beredar di media sosial menyebut ia menampar Sarpam adalah tidak benar. Ia menjelaskan bahwa Sarpam tersebut menegurnya dengan tidak sopan. Pertama, ia sempat ditegur saat sedang asyik merokok di area parkir rumah sakit. Kedua, Sarpam tersebut kembali menegur saat hendak naik lift ke rumah sakit dengan memperingati dilarang bawa anak kecil. Dikutip dari lhkpn.co.id, Joko Trias Moro terakhir melaporkan nilai harta kekayaannya pada 2021. Pada periode 2019, di lhkpn tercatat nilai harta kekayaan Joko Trias Moro mencapai Rp1.671.212.549. Politikus PDIP ini mempunyai aset yang cukup besar di tanah dan bangunan, mencapai senilai Rp1.700.000. Sementara itu, aset berupa kendaraan terlampir Joko hanya mempunyai mobil sedan seharga Rp85.000.000. Ia juga mempunyai kas setara Rp55.000.000. Joko memiliki utang Rp264.000.000. Ada pun total harta kekayaannya senilai Rp1.671.000.000. Joko Trias Moro Joko Trias Moro